Terima kasih kepada yang telah memberi waktu untuk menyampaikan beberapa hal yang akan banyak ditanyakan utamanya terkait dengan momen Agustusan dirgahayu hari kemerdekaan Republik Indonesia baik langsung saja ke tema yang pertama banyak kalangan misalkan mempertanyakan atau menyaksikan kebolehan dari upacara bendera upacara bendera yang merupakan momen penegaraan setiap 17 Agustus dari berbagai kalangan dari akademisi dari pemerintahan bahkan dari para santri ini tidak ketinggalan untuk melakukannya bagaimana bagaimana hukumnya menurut pandangan fikih Islam apakah termasuk bid'ah sesuatu yang dilarang upacara bendera ini belum pernah dilakukan tidak pernah dilakukan oleh ulama pada abad ketiga apalagi zaman sohabat zaman Rasulillah belum pernah ada namun di dalam upacara bendera untuk memperingati hari kemerdekaan ini banyak mengandung nilai positif diantaranya untuk membangkitkan semangat nasionalisme jiwa patriotisme kemudian untuk mensyukuri ini yang paling utama adalah merupakan kesempatan atau mengingat bagaimana kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah kepada warga Indonesia melihat beberapa nilai positif ini maka sekalipun belum pernah dilakukan Rasulillah para sahabat dan ulama abad ketiga atau ulama salaf maka mengikuti menghadiri upacara bendera dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia adalah bid'ah hasana bid'ah hasana artinya bid'ah yang baik bid'ah yang positif dan karena ini merupakan wadah atau merupakan momen untuk mengingat nikmat Allah maka tentunya ini merupakan bid'ah yang berpahala sebagaimana dikatakan dalam firman Allah barang siapa yang bersyukur maka akan kami tambahkan sebaliknya apabila tidak mensyukuri kufuri nikmat maka sesungguhnya adabku kata Allah tulad adab yang di dari sisi pandang fikih klasik upacara peringatan kemerdekaan ini mungkin bisa disamakan dengan peringatan maulid nabi peringatan maulid nabi menurut Al-Hafid Ahmad bin Hajar Al-Sulani sebagaimana dikutip Imam Jalal din Asayuti dalam kitab Al-Hawwi ini merupakan bid'ah hasalah karena tidak pernah diluatkan Rasul para sahabat sehingga ini bid'ah akan tapi bid'ah hasalah sebab di dalamnya terdapat nilai yang sangat positif yaitu mensyukuri bagaimana Rasul manusia terbaik rahmatan lil'alamin rahmat untuk sekalian alam ini dilahirkan katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya maka berbahagialah peringatan maulid ini termasuk bid'ah yang baik menurut Ahmad bin Hajar Al-Sulani berdasarkan dalil sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Asura puasa hari tanggal 10 Muharram ditanya oleh para sahabatnya apakah kita dihancurkan untuk berpuasa bagaimana orang Yahudi ini mempuasai pada tanggal tersebut karena pada hari tersebut Fir'aun ditenggelamkan Nabi Musa diselamatkan jawaban Rasul adalah selayaknya kami juga lebih harus bersyukur atas karunia atas nikmat Allah itu nah dari hadis ini kemudian Imam Ibnu Hajar mengambil kesimpulan bahwa memperingati mengingat ya kenikmatan besar yang dianugrahkan Allah adalah merupakan ibadah merupakan hal yang positif dan tentunya berpahala demikian terkait dengan dalil upacara bendera dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia dan banyak yang menyaksikan mengenai hormat bendera bagaimana hormat bendera apakah termasuk syirik apakah termasuk menyembah menuhankan bendera ini tentunya jauh dari nilai syirik karena apa karena hormat bendera itu merupakan ekspresi wajar ekspresi kebahagiaan kecintaan warga negara kepada bangsanya dan jauh dari nilai syirik tidak ada yang menuhankan atau tidak ada yang menganggap berhala tidak ada yang seperti patung itu ekspresi wajar bagaimana warga negara mencintai tanah airnya semangat untuk membela negara ini sangat positif sekali maka pemahaman yang menyatakan hormat bendera adalah sesat bid'ah atau bahkan syirik ini sangat jauh dari kebenaran perlu diuruskan sebagaimana diterangkan dalam siroh fikih siroh diterangkan bahwa sahabat Jafar bin Abi Talib Atoyar betul-betul dengan dengan susah mempertahankan bendera sebagai lambang jati diri bangsa bagaimana beliau memegang bendera begitu beliau putus tangan kanannya dipegang dengan tangan kirinya tangan kirinya juga terpotong dipegang dengan kedua kedua sikunya sampai beliau meninggal kemudian secara bergantian dipegang oleh sahabat yang lain setelah kejadian ini Rasulullah sama sekali tidak mengingkari bagaimana bendera itu diagungkan dimuliakan bahkan Rasulullah mendoakan agar sahabat Jafar bin Abi Talib kedua tangannya yang hilang yang gugur pada waktu perang tabu diganti kedua sayap di surga Maka para ulama menjuluki sahabat Jafar ini dengan sebutan atau orang yang bisa terbang maksudnya beliau kelak nanti akan bisa terbang sebab kedua tangannya diganti akan digantikan dengan kedua sayap ini keterangan ini membuktikan bahwa mengagungkan memuliakan bendera jauh dari nilai kesirikan itu menurut ekspresi wajar agar bangsa agar warga ini mengangkat harkat martabat bangsanya yang sama sekali tidak bertentangan dengan Islam demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan upacara bendera yang beberapa hari lagi akan kita lasanakan bersama terakhir kami berharap agar kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif tidak sebatas upacara atau formalitas yang diperingati setiap tahun tanpa ada makna mari kita isi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya kita kirimkan doa kepada para pahlawan-pahlawan yang gugur kita telah teani jasa dan perjuangan beliau-beliau semoga Indonesia semakin baik semakin maju menjadi baldatun baik-baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh